PPS Betako Merpati Putih yang lahir sejak 2 April 1963 kini keberadaannya sudah diakui dunia. Dari Amerika, Inggris, Malaysia, Filipina dan beberapa negara lainnya telah melahirkan atlet-atlet dengan menyandang gelar juara. Di kota Kabupaten Majalengka sendiri tercatat seribu anggota Merpati Putih yang telah menorehkan gelar-gelar juara di tingkat regional, nasional maupun internasional. Perguruan Pencak Silat Beladiri Merpati Putih yang diwariskan Guru Besar Saring Hadipurnomo Almarhum dan Budi Santoso Almarhum kini diwariskan kepada pewaris muda Amos Priyono Trinugroho dan Nehernia Budi Setiawan yang telah melahirkan atlet-atlet pesilat ke berbagai belahan dunia. Seribu pesilat Merpati Putih yang tercatat ini berasal dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi yang telah mengharumkan nama baik Kabupaten, juga negeri. Seperti pada kejuaraan Pako Bumi Open Asia Eropa di Bandung, atlet Merpati Putih berhasil menorehkan 8 emas, 5 perak dan 6 perunggu dari hasil kejuaraan kategori tanding. Jadi ini merupakan satu kebanggaan Pangguran Berpati Putih, kenyataan berkesinambungan gitu. Bahkan saya dengar tadi anggotanya juga lebih dari seribu, lebih dari prestasinya. Jadi ini terus terang aja, bendera Merah Putih naik itu dalam acara resmi, satu. Yang kedua, apabila atlet mendapat medali. Nah jadi itu betul-betul mengangkat artinya olahraga, olahraga itu adalah potret kemajuan suatu bangsa. Jadi jangan dibilang kalau maju-maju tapi olahraganya jelek, itu enggak enggak itu. Biasanya olahraga negara maju itu olahraganya maju, makanya potret daripada suatu kemajuan olahraga atau suatu daerah ya dari atlet latihan. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Triberata TV, Salam Triberata.